Saudara Presiden Prabowo Subianto akan berkantor di Ibu Kota Nusantara mulai tahun 2008 mendatang. Kepala Otorita IKN Basuki Hadwi Mulyono mengaku di perintah Presiden Prabowo untuk segera selesaikan pembangunan IKN. Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Basuki Hadwi Mulyono untuk segera menyelesaikan pembangunan Ibu Kota Nusantara. Pasalnya Presiden Prabowo ingin berkantor di IKN mulai 2028 mendatang. Basuki menyebut akan memprioritaskan pembangunan fasilitas lembaga yudikatif, legislatif, dan eksekutif diproyeksikan rampung pada 2027. Waktu perintah saya memang harus menyelesaikan ekosistemnya yudikatif, legislatif, dan yang sekarang baru eksekutif. Jadi mulai tahun ini kita siapkan ekosistem untuk kantor dan hunian yudikatif dan legislatif. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya menyatakan Presiden ingin kantor trias politika selesai dibangun agar Ibu Kota bisa berfungsi. Presiden bisa pindah lebih cepat jika memang IKN sudah siap. Selama 17 Agustus 2028 itu bisa terkonfirmasi atau masih harus menunggu target dari... Nah ini tergantung tadi, tergantung tadi diakselerasi oleh otoritas IKN di sana pembangunannya. Ya begitu selesai akan pindah. Ya kan kalau kesiapannya dua tahun maka pindahnya bisa lebih cepat kan. Lalu kapan ASN akan mulai dipindah ke IKN? Kepala Otorita IKN Basuki Hadimulya mengungkap, rencana awal ASN akan mulai dipindahkan pada Januari 2025. Namun karena mendekati bulan puasa, maka diundur setelah lebaran atau sekitar bulan April 2025. Menurut Menteri PAN-RB yang sekarang sedang kita siapkan, sedang kita hitung semua, itu mulai April. Karena sebenarnya Januari, tapi kan Maret lebaran. Ada lebaran jadi mungkin dihitung itu. Pemerintah sebelumnya merencanakan pembindahan aparatur sipil negara secara bertahap. Pada tahap awal akan ada 11.916 ASN dari 38 kementerian negara. Kemudian 6.744 orang dari 29 kementerian lembaga. Dan terakhir 14.237 orang dari 59 kementerian atau lembaga. DPR RI juga menyatakan siap pindah ke IKN. Ketua DPR RI, Puan Maharani menyatakan DPR mengikuti apapun keputusan pemerintah, termasuk pindah ke Ibu Kota Nusantara. Kita ikut dengan keputusan pemerintah, sekarang kan semuanya, doanya ada di pemerintah. Kita siap saja bagaimana keputusan pemerintah. Sejak dilantik, Presiden Prabowo Subianto belum kembali mengunjungi Ibu Kota Nusantara. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, bagaimana memaknai keinginan Presiden Prabowo untuk pindah ke IKN pada tahun 2028? Kita akan berbincang dengan anggota Komisi 2 DPR, Ahmad Noli Kurnia, dan analis kebijakan publik Rian Nugroho. Selamat malam, Bapak Pak. Selamat malam. Saya ke Pak Doli dulu nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Doli, kalau menyimak pernyataannya Pak Prabowo, ini IKN akan jadi Ibu Kota Politik, termasuk berarti DPR diboyong ke sana. Pak Doli juga mau ke sana berarti nih. Udah siap nih DPR diboyong ke sana, Pak Doli? Ini kan bentuk komitmen Pak Prabowo ya, bahwa pada saat dulu menjadi calon presiden dan wakil presiden, calon wakil presiden bersama Pak Gibran, itu kan temanya kan melanjutkan ya, melanjutkan, meneruskan kebijakan-kebijakan yang sudah ditorekan oleh Pak Jokowi. Nah salah satu yang kemudian dikedepankan program yang utama pada program Pak Jokowi ini kan pemindahan Ibu Kota Negara ke Nusantara itu. Jadi dengan pernyataan yang disampaikan oleh Pak Prabowo itu, itu menunjukkan bahwa ya komitmen untuk melanjutkan program-program yang selama ini juga sudah dicanangkan oleh Pak Jokowi. Nah tentu ya semua kita begitu itu menjadi komitmen bersama ya kita semua harus siap. Nah tentu persiapannya itu kan tadi kita dengar pernyataan dari siapa Pak Basuki ya, ada diperintahkan, ada arahan dari Pak Presiden untuk kemudian mempersiapkan sampai tahun 2027 semuanya. Nah ya, jadi kan namanya Ibu Kota Pemerintahan ya semuanya kantor-kantor lembaga pemerintahan ya harus sudah di sana nantinya kira-kira begitu. Oke, dan kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk Anda yang menjalankan di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Kita lanjutkan ke perbincangan malam hari ini bersama Pak Ahmad Doli Kurnia dari Komisi 2 DPR dan analis kebijakan publik Pak Arya Nugro. Saya tadi menyimak Pak Adoli mengatakan bahwa ini komitmen dari Presiden Prabowo, janji kampanyenya begitu ya untuk melanjutkan proyek IKN ini sampai nanti akhir masa jabatan. Tapi targetnya 2028, kayaknya nggak bisa segera langsung terwujud target ini. Nah kalau melihat tadi target keberlanjutan dari Presiden Jokowi sebelumnya dan dilanjutkan oleh Pak Prabowo, sejauh ini masih realistis, masih on the track Pak Adoli? Pak Adoli? Ya sejauh ini kan memang ini, kalau dilihat dari undang-undang, tes-tes. Ya silahkan Pak, silahkan Pak. Ya, jadi kalau kita bicara dalam proses pembuatan undang-undang kemarin, ini yang beberapa kali kami sampaikan. Sebetulnya kan proses pemindahan Ibu Kota ini bukan sesuatu yang gampang gitu ya, yang mudah gitu. Dan waktu itu kan banyak sekali orang-orang yang mengatakan sangat pesimis, ya saya jawabnya begini, ya kita tidak mungkin membayangkan tiba-tiba di Nusantara sana sudah ada jalan tamrin, jalan sediman kayak sekarang di Jakarta gitu ya. Ini kan butuh proses yang panjang. Dan kemudian memang kalau dilihat dari master plan-nya, ini kita harus selesainya itu semua itu 23 tahun. Ya, pada saat kemarin kita buat undang-undang ini kan tahun 2022, jadi akan settle itu sampai 2045. Jadi kita memang harus mempersiapkan secara matang perencanaannya, pentahapannya memang sampai betul-betul nanti IKN itu betul-betul jadi Ibu Kota yang settle seperti Jakarta yang sekarang gitu. Jadi waktunya memang nggak mungkin kita paksakan harus tahun depan, dua tahun depan. Jadi ya secara bertahap lah pelang-pelang kan, kan kemarin sudah ada istana, istananya, kantor kepresidenannya, terus ada kantor menko-menko-nya, ya berikutnya nanti DPR atau kemudian kantor yudikatif dan seterusnya. Karena tidak mudah itu tadi, makanya sekarang diksinya yang dipakai oleh Presiden Prabowo adalah Ibu Kota Politik. Sepertinya begitu, diksi itu dulu yang dipakai, Ibu Kota Politik. Bukan begitu, Pak Rian. Akhirnya betul, sepakat dengan Pak Doli juga bahwa memang kita perlu tahapan, tapi branding dari Pak Prabowo ini boleh juga. Jadi kadang-kadang masyarakat itu perlu pikirannya itu diikat kepada sesuatu yang itu membawa keberadaan bersamaan, kebersamaan. Jadi istilah Ibu Kota Politik itu yang lebih nyaman dan itu memang betul karena gini, kita tidak mungkin memulai Ibu Kota baru ini sebagai sebuah kota seperti Jakarta yang gambarnya lingkar-lingkar di HAE itu ya. Kita mulai dari Ibu Kota Politik, jadi itu ada eksekutif, legislatif, judikatif, jadi persis seperti kalau di Malaysia itu putra jaya. Nah memang yang perlu menjadi pertimbangan ke depan adalah agar yang namanya pengembangan IKN ini mempertimbangkan keseimbangan antara pendekatan struktur, yaitu membuat bangunan dan sebagainya, dengan pendekatan kultur, yaitu kesiapan dari manusianya. Hanya karena misalnya kalau kita mau memindahkan Pak Doli ke sana dengan teman-teman itu perlu persiapan kultur. Jadi ini istilahnya bagaimana penyiapannya itu betul-betul mempertimbangkan, bukan masalah faktor kesiapan dari fisiknya, tapi bagaimana ekosistif kehidupan bersama, kulturnya juga siap juga dengan bikin. Kemudian pemindahan ini tidak disertai dengan proses, istilahnya adalah bottleneck yang baru begitu. Oke, nah Pak Rian begini, kalau memang fasilitas yang dikatakan tadi oleh Pak Rian, juga oleh Pak Doli tadi, kalau fasilitas eksekutif, judikatif, legislatif, katakanlah sudah selesai begitu ya, dan presiden akhirnya berkantor di IKN. Apakah dengan komposisi seperti itu, dengan semua tiga lembaga ini sudah pindah ke sana, akan dengan langsung efektif penyelenggaraan pemerintahan atau penyelenggaraan negara? Relatif, saya bilang relatif karena begini, itu gantung yang namanya penyiapan dari Bapak-Ibu kita yang di tiga komponen kelembagaan tadi, eksekutif, legislatif, judikatif. Karena begini misalnya, seandainya secara psikologis itu siap, maka tidak ada masalah. Tetapi ketika ada reluctance, kederaksiapan, ada rasa kederaan nyamanan, ini juga menjadi hambatan juga. Jadi, kadang-kadang kita harus tahu pemerintahan itu bukan faktor politik, tapi juga faktor psikologisnya gimana. Dan seringkali kita itu kalau menawarkan kebijakan itu melupakan faktor manusianya itu, kesiapan psikologis. Dan kalau di Jawa, istilah kesiapan psikologis ini, bahasa jawabannya adalah nguong-gewong gitu loh, manusia ke manusia. Ini yang perlu menjadi pertimbangan gitu. Karena sampai sekarang saja pemindahan ASN yang direncanakan di tahun ini mundur terus. Bahkan saya dapat informasi setelah lebaran, 2025 baru bisa bertahap secara bertahap gitu. Akan pindah ke 2025 nanti pemindahan ASN ini. Pak Rian, tapi begini. Dari kacamata kebijakan publik, kita juga tidak akan bisa berpaling dari pembicaraan soal anggaran. Nah, kalau sekarang saya menyimak kemarin pernyataan dari Menteri Keuangan, Ibu Sri Mulyani, bahwa catatan realisasi anggaran pembangunan IKN itu sebenarnya di 2024 sudah 18,9 triliun. Dari wujud yang sudah ada di IKN, dengan nilai sebegian besar, sudah pas atau justru sebenarnya harusnya lebih pesat lagi pembangunannya? Ini beberapa kali saya diskusi dengan pembangunan IKN ini, pendekatan kita masih pendekatan birokratik dan administratif. Jadi, kita sejauhnya menjadikan IKN ini sebagai proyek pemerintah. Artinya, dirinya dari APBN kan? Kenapa kita tidak bisa menjadikan IKN sebagai proyek kebangsaan? Bagaimana kalau kita minta, maaf ya, ini bahasa abstraknya. Bagaimana kalau kita menjadikan crowdfunding? Orang dari Indonesia diminta, ayo kita ngijur yuk. Ada yang serupiah, ada yang sejuta, ada yang semiliar. Maka IKN jadi milih bersama. Nah, inilah yang saya katakan sejak dulu bahwa IKN itu harus dijadikan sebagai produk bangsa. Tetapi karena pendekatan kita, pendekatan yang kering, sebagai pendekatan hukum, wah ini pemerintah tugas. Tidak. San Francisco ketika berkejebatan, itu urunan seang negara itu. Kenapa nggak seperti itu? Dengan demikian, rasa memiliki menjadi lebih seluas lagi. Karena kita udah juga tahu, masyarakat pemerintah kita kan sulit duitnya kan? Nah, pemerintah itu ngotot aja. Sudahlah, kita itu memperkaya cara. Karena kalau kita, ini ilustrasi aja. Seandainya saya bisa mengiur yukur satu juta gitu ya. Kalau orang tiga ratus juta kan lumayan itu. At least menjadi kebersamaan gitu loh. Itu yang di Indonesia. Itu yang sifatnya orang biasa. Tapi kalau, katakanlah saya itu seorang penggerak investasi kan. Saya nggak jadi investor. Pemerintah itu masih mau kerja sendiri, masih minta hukum sendiri. Nggak bisa. Maka saya usul nih Pak Doli. Jadi kan ini proyek ini berproyek kebangsaan. Jadi kita bangga semua. Saya terserang, terserang dengan apakah ada bangga dengan IKN? Belum banget-banget gitu. Karena ini proyeknya Pak Jokowi, Pak Prabu. Proyek saya juga. Jadi nggak, saya engagementnya perlu ditingkatkan nih. Gitu ada, Ijin. Kalau gitu, kalau proyek kebangsaan, ya tadi kan tanggung renteng. Tapi ini berhubung leading sektornya pemerintah. Saya juga tanyakan kepada Doli nih. Kira-kira untuk... Sorry, sorry. Saya mau potong dulu. Saya potong dulu. Ya, silahkan. Saya katakan leading sektornya pemerintah. Ibu kuota negara itu bukan punya pemerintah. Punya bangsa. Ini karena mindsetnya keliru saja. Oke. Jadi harus dirubah ini. Oke, mindsetnya harus dirubah. Nah, Pak Doli kalau bicara soal... Yang namanya sumbangan serupiah dengan itu. Itu nggak bisa dibiarkan secara-segambang itu, Pak. Ya, Pak Doli kalau ngomongin anggaran menuju Ibu Kota Politik 2028, kira-kira... Ini Pak Bas juga sebagai Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara sudah minta lagi anggaran 8,1. Kira-kira bakal mencukupi atau ada kendala lain? Karena kan anggaran-anggaran di pemerintahnya Pak Prabowo juga... Di pos lain juga butuh banyak anggaran. Terutama program-program strategis lah. Gimana tuh, Pak Doli? Iya, tentu pertama saya kira PR-nya gitu, Pak Aryan. Bahwa memang harus tugas salah satu pemerintah. Dari awal juga kami menyampaikan pesan dari BPR. Memang harusnya IKF ini adalah proyek yang memang diperlukan oleh kita semua. Jadi kita harus bisa menjelaskan ke masyarakat bahwa... Peminaan Ibu Kota ini akan berdampak jangka panjang buat masa depan Indonesia. Dengan penjelasan skala macam itu. Jadi saya setuju bahwa memang kita harus menjadikan proyek, ini adalah proyek kebangsa. Dan itu salah satu PR-nya. Nah, kalau PR ini selesai, saya kira semuanya akan bisa ketemu jalan keluar. Termasuk soal anggaran. Nah, memang sekarang ini saya kira yang membuat keterbatasan kenapa kita tidak bisa melihat misalnya selesai tahun depan, selama macam. Karena memang tentu Pak Prabowo juga punya program-program strategis lain, selain Peminaan Ibu Kota ini. Nah, misalnya yang sangat fenomenal kan, yang sedang banyak sekali dicoba adalah makan siang gratis buat anak-anak sekolah. Yang itu juga membutuhkan dana sangat besar. Maka memang harus ada pengaturan-pengaturan, prioritas-prioritas yang mana yang memang harus dikerjakan giluan. Makanya kita tidak bisa kemudian menargetkan bahwa Ibu Kota pindah tahun depan, dua tahun. Karena semua itu juga akan tergantung kesiapan visi di antara. Kalau gitu ini jadi PR baru jadi pemerintah nih, untuk memberikan pemahaman bahwa ini adalah proyek kebangsaan, ada crowdfunding, sehingga masyarakat juga bisa ikut berpartisipasi untuk sama-sama membangun IKN dan meringankan beban anggaran pemerintah kira-kira seperti itu. Baik, terima kasih Pak Ahmad Doli Kurnia dari Komisi 2 DPR dan juga Pak Rian Nugroho, analis kebijakan publik, telah berbagi perspektifnya. Terima kasih, bersama-sama. Sampai Indonesia malam kali. Terima kasih, Pak. Sampai jumpa lagi. Sehat selalu. Sampai jumpa lagi.